Halo, kembali lagi bersama Klinik Gimbel Kali ini kita mau membahas soal tentang kongruen nomor 6 Nah, disini kita harus menentukan mana sih yang kongruen antara A, B, dan C Oke, perhatikan, ingat-ingat kembali Kongruen itu memiliki ukuran panjang dan juga sudut yang sama Untuk A dengan B sudah jelas ini berbeda Berarti A tidak akan kongruen dengan B Sekarang kita cek A dengan C, apakah kongruen? Panjangnya sama nih Tapi kok sudutnya yang 150, yang 130 Oke, jadi ingat, disini kita harus memahami konsep hubungan antara sudut Kalau yang berhadapan, itu kan nilainya akan sama Jadi kalau disini 50, maka disini juga 50 Nah, untuk sudut yang disini Kita cari menggunakan 180 Kita kurangi dengan sudut yang sudah diketahui 50 Maka didapatkan 130 Jadi sudut yang ini adalah 130 Sampai situ paham? Sehingga A dengan C itu kongruen Kemudian untuk soal nomor 7 Trapezium A sama B itu sama Ini anggaplah A, ini B Kemudian DA itu 12 cm Berarti FG itu juga 12 cm Ya kan? Karena mereka kongruen Kemudian DCnya 13 Berarti disini juga 13 cm Dan di bawah, disini juga 22 cm Yang ditanyakan apa? Panjang E H E H mana? Oh, E H itu ini ya E H Sisi miringnya Oke, jangan lupa kita gunakan Pitagoras Kita kasih garis ke sini Ini berarti 12 12 dari mana, Kak? Dari sini ya Kan ini kita mundurin aja 12 Kemudian Ini 13 Ini 22 Berarti kalau kamu mau cari E sampai sini Itu 22 dikurangi 13 Berapa hasilnya? 9 Berarti disini 9 Kalau kita gambarkan Maka bentuknya kayak gini Disini 12 Disini 9 Maka Yang ditanyakan adalah sisi miringnya Kalau sisi miring Berarti Ini H sama E Kita menggunakan rungus E H Sama dengan akar Dari 12 kuadrat Ditambah 9 kuadrat Nanti didapatkan akar dari 225 Maka didapatkan 15 cm Jadi panjang E H berapa? 15 cm Selanjutnya Untuk nomor 8 Kita harus menentukan nilai U sama V Oke, kita cek U itu dimana? Disini ya Kalau kita lihat Ini 135 Kemudian sisi yang ada garisnya 1 Sekarang kita lihat Di bangun ini Yang sisinya 1 mana? Yang ini Sudah diketahui 135 Berarti yang ditanyakan Itu sudut ini Ya kan? Berarti U nya otomatis Adalah 75 kekerajat Kemudian kalau yang V berapa? Ini yang ditanyakan Itu yang ini Kita belum tahu ibaratnya Ya kan? Tapi ingat Ini kan bangunnya adalah Bangun segi 4 Bangun segi 4 itu memiliki Total sudut adalah 360 Kita tinggal kurangi aja Dengan sudut yang sudah diketahui Sudut yang diketahui Adalah 80 Ditambah 135 Ditambah 75 360 Berarti berapa? Dikurangi 80 Ditambah 135 Ditambah 75 290 ya 360 Dikurangi 290 Berapa? 70 Jadi V nya Itu 70 derajat Selanjutnya Untuk nomor 9 Bangunannya adalah Kongruen Kita disuruh menentukan Sisi-sisi yang bersesuaian Oke Sisi yang pertama Untuk DE Tidak kelihatan ya Untuk DE Itu akan bersesuaian Dengan MN Kemudian EA Akan bersesuaian Dengan NC Kemudian AB Bersesuaian dengan JK Lalu BC Bersesuaian dengan KL Kemudian CD Tentu bersesuaian dengan ML Yang pertama Kemudian Sudut-sudut yang bersesuaian Sudut DEA Yang ini Itu akan bersesuaian dengan MNC Jadi yang ini Kemudian EAB Akan bersesuaian dengan NCK Kemudian ABC Berarti disini sudutnya Akan bersesuaian dengan CKL Kemudian BCD Akan bersesuaian dengan KLM Lalu CD Lalu CD E Berarti disini Akan bersesuaian dengan LM Nah itu adalah sudut-sudut yang bersesuaian Kemudian Berapa panjang KC 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 mana KC Ini ya Sisi miring ini ya Ini Berarti sama kayak Sebelahnya 5 meter Kemudian KL KL Bagian ini Berarti 4 Sama kayak ini Kemudian LM LM Berarti 8 meter Kemudian berapa keliling dan luas JKLM JKLM Jika jarak J Ke LM Adalah 7 Bentar JKLM N Jika jarak J Ke LM Jarak J Ke LM Oke Mungkin kita Hapus aja Biar tidak Runyam J Ke LM Berarti ke sini Itu adalah 7 Oke Sekarang kalau keliling Ingat Rumus keliling Itu Gampangannya Kita jumlahkan Pinggir-pinggirnya Maksudnya gimana kak Ini kita tulis dulu Panjang-panjangnya Nah Keliling itu Kita jumlahkan aja Sisi-sisinya Mulai dari Misalkan ini 4 Kita tambah 5 Tambah lagi 5 Tambah lagi 4 Tambah lagi 8 Nanti akan Didapatkan 26 Meter Kemudian Kalau kamu Menghitung Luas Kita bisa Hitung Disini Kita jadikan Persegi panjang Sama Segitiga Jadi ada Dua bangun Untuk luas Anggaplah Luas persegi panjang Kita tambah Dengan luas Segi 3 Luas persegi panjang Apa? Panjang kali lebar Panjangnya berapa? 8 Lebarnya berapa? Jato Kemudian Segitiga berarti setengah Alasnya berapa? Alas segitiga Dari sini ke sini Berarti 8 Tingginya berapa? Dari sini ke sini Sebentar Dari sini ke sini Kita sudah tahu 4 Ya kan? Tadi Jarak J ke LM Itu adalah 7 Berarti sisanya berapa? 7 dikurang 4 3 Berarti di sini 3 Berarti tingginya adalah 3 Maka akan didapatkan 32 Coret 4 4 kali 3 12 Berarti hasilnya adalah 44 Meter Persegi Kemudian Untuk nomor 10 Kita harus menganalisis Pernyataannya Oke Disini Kalau kalian lihat Kan panjangnya sama Jadi benda dikatakan Kongruen itu ketika Memiliki sisi sama Sudutnya yang sama Disini Sisinya kan sama nih Sama ya Nah Pertanyaannya adalah Apakah sudut mereka itu sama? Jadi Kesalahan pada Pernyataannya Itu adalah Yang pertama Segi 4 Dengan sisi yang Bersesuaian Seperti ini Itu belum tentu Kongruen Kenapa? Karena bisa saja Sudut-sudut yang Bersesuaian Itu tidak sama Besar Kayak misalkan nih Misalkan disini 90 Dari sini ke sini Belum tentu sama Ibaratnya kayak gitu Sehingga Mungkin nanti Bisa kita perbaiki Dengan Kalimat Kedua bangun di samping Kedua bangun di samping Itu memiliki Empat sisi Dengan sisi yang Bersesuaian Dan sama panjang Serta Memiliki Empat sudut Dengan sudut-sudut Yang bersesuaian Sama besar Jadi Kedua bangun Itu akan Kongruen Paham ya Bedanya Kita ulangi Jadi Kedua bangun Di samping Itu memiliki Empat sisi Dengan Sisi-sisi Yang bersesuaian Sama panjang Serta Memiliki Empat sudut Yang sama Besar Jadi Kedua bangun tersebut Akan Kongruen Kedua bangun